Pemirsa aksi pencurian yang terekam CCTV kembali terjadi di kota Taraka. Kali ini yang menjadi korbannya adalah warga Kelurahan Karanganyar. Dari hasil rekaman CCTV tersebut, pelaku berhasil membawa kabur telpon genggam milik warga dari sebuah toko. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Aksi pencurian ini dilakukan pelaku dini hari. Di saat penjaga toko tengah tertidur lelap. Dari hasil rekaman kamera pengintai, terlihat pelaku memasuki toko seorang diri. Dan langsung mengambil telepon genggam yang diletakkan di atas meja serta satu bungkus rokok. Dari keterangan korban, diketahui pelaku sering singgah di toko tersebut. Hanya sekedar meminta sebatang rokok kepada sang pemilik toko. Namun ternyata pelaku selama ini hanya ingin memastikan pemilik toko lengah. Sehingga saat pelaku melihat penjaga tertidur pulas, pelaku pun memanfaatkan kondisi dan situasi yang ada untuk menjalankan aksinya. Pelaku bahkan sempat mengitari toko dan akhirnya mengambil sebuah handphone dan sebungkus rokok. Bahkan pelaku ingin membuka laci tempat penyimpanan uang namun tidak berhasil. Terjalan ini tadi jam 4 subuh, sebelum sholat subuh orang. Pas jam 4 subuh pas, cuma pertama itu kalau dilihat mau ambil uang tapi susah. Karena omnya begini, tidur begini, jadi nggak bisa susah mau ambil uang. Jadi HP aja ambil dengan rokok. Saya lihat satu aja diambil. Seperti orang gelandangan kayak orang gila lah. Kayak orang-orang pemakaian, langsung datang. Dan bertanya-tanya soalnya, eh, omku tidur. Tiduran, ya. Itu berapa kali sudah ke sini, minta rokok, dikasih. Minta rokok satu batan. Selalu malam, setiap subuh, meminta rokok karena mau merokok. Dikasih satu batan, minta satu batan. Jadi kita kasih satu batan. Tiga kali dengan tiga terakhirnya, itulah ambil HP dengan rokok.